Terima kasih. 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 Baik, saudara mahasiswa, simpat baik-baik dan siapkan pertanian tulis Anda jika ada yang perlu dicatat. Baiklah, telah hadir di studio kita, narasumber selaku pada topik hari ini yaitu rantai nilai value chain dan nilai tambah. Ibu Fenty Vintriani, Nurunisa, SEM, SC, MSJ. Halo Ibu, gimana kabarnya Ibu? Halo Mas Garsa, baik. Oke Ibu, kita berjumpa lagi nih Ibu ya. Mungkin Ibu bisa sahabat teman-teman mahasiswa dulu nih Ibu sebelum kita ke sesi pertanyaan nih pada topik yang sangat menarik ini. Silahkan Ibu. Oke baik, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa khususnya mahasiswa program studi agribisnis dimanapun Anda berada. Selamat bergabung, selamat menikmati program UT Radio hari ini. Oke baik, oke Ibu Fenty kita mulai pembahasan ya Ibu ya tentang nilai value change dan nilai tambah value add pada produk pertanian. Nah pembahasan yang sangat menarik nih Ibu Fenty nih, terutama khususnya untuk teman-teman mahasiswa program studi agribisnis yang saat ini mengambil mata kuliah, tata niaga pertanian. Nah Ibu Fenty mungkin bisa dijelaskan Ibu apa saja yang akan kita bahas pada topik tutorial radio ini Ibu tentang rantai nilai value change dan nilai tambah. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Teman-teman semua hari ini kita akan membahas mengenai salah satu modul atau salah satu topik yang berada pada mata kuliah LUHT 4333 tata niaga pertanian dengan judul rantai nilai atau value change dan nilai tambah atau value addit pada produk-produk pertanian. Nah teman-teman nanti bisa sambil dicek ya modulnya di dalam modul tersebut ada dua kegiatan belajar dimana setelah mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan tentang apa itu pengertian rantai nilai, kemudian bagaimana tata kelola rantai nilai, penerapan rantai nilai pada produk pertanian, dan juga kemudian pengertian dari nilai tambah pada produk-produk pertanian. Oke, baik Ibu. Menarik sekali ya penjelasan Ibu Fenty ya. Nah pertanyaan pertama nih Ibu saya untuk membuka tutur radio ini, apakah yang dimaksud dengan rantai nilai Ibu Fenty? Silahkan Ibu. Jadi untuk mengawali pembahasan kita hari ini, kita mulai dengan definisi dulu ya, terkait dengan apa sih sebetulnya rantai nilai yang kita bahas pada hari ini. Nah rantai nilai sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Michael Porter, jadi itu salah satu penulis buku-buku terkait dengan strategi, manajemen, dan lain-lain. Nah itu pada tahun 1985, lewat salah satu bukunya yang berjudul Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance. Nah di dalam buku tersebut, Porter waktu itu menyebutkan konsep rantai nilai yang dia maksud. Jadi rantai nilai adalah kombinasi dari semua aktivitas penambahan nilai atau value adding yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyediakan nilai produk kepada konsumen. Jadi kalau kita membayangkan suatu perusahaan memproduksi suatu barang atau pabrik memproduksi suatu barang, alur aktivitas dari awal, bahan baku masuk, kemudian diolah, diproses, dipacking, dipasarkan, sampai keluar perusahaan itu, itu bisa kita sebut dengan rantai nilai. Nah dalam konsep rantai nilai yang dikembangkan oleh Porter tadi, Porter melihat perusahaan itu sebagai suatu alur atau rantai aktivitas dasar yang menambah nilai dari produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga pada gilirannya akan memberikan nilai bagi perusahaan. Jadi fungsinya rantai nilai itu dia adalah aktivitas dari awal sampai akhir di perusahaan, sehingga suatu produk yang tadinya misalkan raw material atau produk mentah, setelah ada proses produksi, ada proses pengolahan yang dilakukan oleh perusahaan itu memiliki nilai tambah, yang nanti akan kita bahas di selanjutnya. Oke, baik teman-teman, tadi mungkin ya Ibu Fenty sudah jelaskan ya, rantai nilai itu merupakan kombinasi dari sejumlah aktivitas penambahan nilai yang dilakukan, bisa jadi oleh perusahaan ya, untuk menyediakan nilai produk kepada konsumennya ya, Bu ya. Nah, jadi rantai nilai itu menggambarkan aliran ya, Bu ya, penambahan nilai pada produk yang diproduksi oleh perusahaan ya, Bu berarti ya. Betul, betul sekali. Nah, lalu mengapa nih penting bagi mahasiswa untuk mempelajari, mengapa konsep rantai nilai ini, Bu? Nah, betul. Jadi setelah tadi tahu ya definisi rantai nilai itu apa, nah bagi mahasiswa agribisnis khususnya penting mengetahui bagaimana cara atau cara bekerja dari rantai nilai ini, karena sebagai mahasiswa di program studi agribisnis, kita harus tahu bahwa dulu sebagai konsumen, itu konsumen sebagian besar hanya menerima produk-produk yang dilemparkan ke pasar. Jadi tuntutan konsumen atau tuntutan pasar terhadap produksi barang-barang yang dihasilkan itu sangat rendah. Jadi apapun lah pisangnya mau bentuknya, kotak segitiga dilempar ke pasar, pasti konsumen telan gitu, bulat-bulat. Tapi sekarang zamannya udah berbeda, di mana itu terjadi sebaliknya. Jadi produk-produk yang dihasilkan sekarang itu produk-produk yang sudah melewati proses research ya, market research yang kuat. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu melakukan atau menginvestasi banyak sekali untuk research market. Jadi dia tahu dulu konsumennya siapa, karakteristiknya seperti apa, kebutuhannya gimana, sehingga yang dihasilkan adalah sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Jadi kalau tanpa ada alur rantai nilai tadi, tidak sesuai, maka bisa jadi produk yang dihasilkan si perusahaan tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Akhirnya nggak laku gitu. Beda kalau zaman dulu, kalau zaman dulu kan kita produksi dilempar ke pasar apapun itu akan ditelan gitu ya. Kalau sekarang itu sangat-sangat berbeda, setiap perusahaan sangat jeli melihat siapa konsumennya, kebutuhannya apa, baru itu yang kemudian diproduksi seperti itu. Oke, jadi berarti perlu ya Bu ya dengan adanya tadi ya, proses untuk menggali lebih dalam itu ya. Jadi nggak apa hanya dijual barang saja lempar ke pasar, sekarang harus diteliti dulu ya Bu. Betul. Kebutuhan dari konsumen apa, barangnya seperti apa dan lain-lain ya Bu ya. Nah menarik sekali teman-teman ya, jadi penerapan rantai nilai khususnya pada perusahaan atau pabrik, produsen, produk pertanian ya, sangat penting melihat kebutuhan dan keinginan pasar kait ya Bu. Berarti ya Bu ya. Ya, itu sekali. Nah mungkin tadi Ibu bisa jelaskan lebih detail mengenai rantai nilai suatu perusahaannya itu bekerja gimana nih Bu? Silahkan Bu. Baik, jadi kalau tadi saya sebutkan ya rantai nilai menurut Porter, itu merupakan suatu aliran penambahan nilai gitu ya. Dan nilai ini dalam arti bisa inovasi, bisa nilai tambah yang ditambahkan dari produk mentah atau raw menjadi produk yang hasilnya sudah diolah dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Nah untuk lebih detailnya, suatu perusahaan atau suatu rantai nilai di suatu perusahaan itu biasanya terdiri dari aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Oke. Jadi ada dua aktivitas besar. Nah aktivitas primer dalam rantai nilai merupakan aktivitas dasar untuk mengoperasikan perusahaan yang ditujukan untuk memenuhi kepuasan eksternal. Jadi tanpa terlaksananya aktivitas primer ini, perusahaan itu tidak akan berjalan karena ini adalah aktivitas dasarnya. Nah aktivitas ini terdiri dari lima subaktivitas, mulai dari logistik inbound, kemudian operasi, logistik outbound, pemasaran dan penjualan, hingga jasa yang memberikan kontribusi pada penciptaan fisik dari produk dan jasa yang dihasilkan oleh si perusahaan. Mungkin saya jelasin satu per satu ya, lima subaktivitas tadi ya. Oke bu, silahkan bu. Jadi tadi kan aktivitas primer ada lima ya, jadi yang pertama inbound logistik. Nah inbound logistik ini merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan. Jadi ujung awal dari sebuah produksi atau sebuah rantai nilai di perusahaan. Termasuk diantaranya misalkan pembelian bahan baku, kemudian penyimpanan, pendistribusian input, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pergudangan, pengontrolan. Jadi disinilah inbound logistik ini adalah kegiatan awal di mana perusahaan mau mulai melakukan produksinya. Jadi persiapan semua kebutuhan bahan baku, sumber daya, dan lain-lain ada di inbound logistik. Kemudian setelah di inbound logistik, lanjut lagi ke aktivitas lainnya yaitu kegiatan operasi. Nah kegiatan operasi inilah adalah kegiatan inti di mana semua proses perubahan input tadi diolah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Misalkan kalau di agriculture, kita tahu ada kedelai. Kedelai itu bisa diolah menjadi berbagai macam produk turunan. Nah di inbound logistik, si perusahaan akan membeli atau mengadakan kedelai sebagai bahan baku yang akan diolah di kegiatan operasi menjadi tahu atau tempe. Oh gitu, benar-benar. Jadi di kegiatan operasinya diolah, mulai dari misalkan mencuci, mengeringkan, terus dimasak. Seperti manufaktur lah ibu ya. Betul. Jadi di manufaktur, di kegiatan operasi itu adalah kegiatan processing-nya. Nah baru kemudian setelah diolah, ada kegiatan yang ketiga yaitu outbound logistik. Jadi di outbound logistik ini diasosiasikan dengan proses pengumpulan, penyimpanan, pendistribusian produk kepada pembeli. Jadi kita sudah punya produknya yang sudah kita produksi di kegiatan operasi. Ini kita siapkan mulai dari packaging sampai ke distribusi ke konsumen. Nah termasuk juga di dalamnya adalah pergudangan operasional kendaraan pengantar, pemrosesan pesanan, hingga penjadwulan pengiriman. Nah yang keempat yaitu kegiatan pemasaran dan penjualan. Jadi kalau sudah ada selesai order dari proses pesanan dari konsumen, ini mulai dipasarkan, mulai didistribusikan baik kepada outlet-outlet atau ke konsumen-konsumen. Seperti itu. Termasuk di dalamnya kegiatan ini adalah kegiatan pemasangan iklan, kemudian promosi, atau usaha penjualan, penentuan harga, dan juga distribusi. Nah yang terakhir, kegiatan penyediaan jasa aktivitas utama ini yang meliputi segala kegiatan yang memberikan pelayanan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai produk. Seperti misalkan pemasangan, jasa perbaikan, pelatihan, penyediaan bahan baku, dan penyetelan produk. Jadi contohnya misalkan ini bisa kita lihat di kegiatan-kegiatan after service. Misalkan kalau kita beli mobil, mobilnya kan sudah diproduksi, sudah dipasarkan sampai ke konsumen, sudah ada di konsumen, tetapi setelah sekian tahun pemakaian atau sekian bulan pemakaian, mobil itu butuh maintenance. Nah si perusahaan menyiapkan juga layanan after sales, ada service dan sebagainya, bahkan misalkan 3 bulan pertama ada free dan lain-lain, nah itu termasuk ke dalam kegiatan aktivitas premier yang kelima tadi, yaitu penyedia jasa aktivitas utama. Oke teman-teman, tadi ya Ibu Fenty sudah jelaskan ya, jadi ada aktivitas premier dalam rantai nilai ya, merupakan aktivitas dasarnya untuk mengoperasikan perusahaan. Seperti tadi ada 5 poin ya, yang pertama, inbound logistik yaitu aktivitas utama berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian ya Bu ya. Nah yang kedua, kegiatan operasi, segala aktivitas yang berhubungan dengan proses dari perubahan inputnya menjadi produknya ya Bu ya. Nah yang ketiga, outbound logistik ya ini proses pengumpulan, penyimpanan, pendistribusian produk ke pembeli ya Bu ya. Dan yang keempat, pemasaran atau penjualan, ya di sini fokusnya untuk diasisi dengan pembeli atau produk dan digunakan oleh konsumen akhir. Nah yang terakhir ini, poin kelima, penyedia jasa aktivitas. Nah di sini meliputi segala kegiatan memberikan layanan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai produk. Nah teman-teman, tadi kan aktivitas itu sudah dijelaskan oleh Ibu Fenty ya, mau kita lanjut bertanya Bu ya. Aktivitas ini merupakan dasar untuk mengoperasikan perusahaan yang ditujukan untuk memenuhi kepuasan Bu. Nah memenuhi kepuasan eksternal ya Bu ya. Nah selanjutnya, apakah kelima unsur tadi cukup bagi perusahaan untuk menciptakan nilai tambah? Pada alur rantai nilainya Bu? Nah Gigi, pertanyaannya bagus nih. Apakah dengan melaksanakan 5 aktivitas tadi, perusahaan bisa jalan gitu ya? Nah tentunya perusahaan akan bisa berjalan baik jika aktivitas tadi didukung oleh aktivitas-aktivitas lainnya. Makanya di dalam teorinya, Porter juga menjelaskan selain aktivitas primer, ada aktivitas pendukung namanya. Nah aktivitas pendukung adalah aktivitas perusahaan untuk efisiensi dan efektivitas-aktivitas primer yang ditujukan untuk konsumen. Jadi pada rantai nilai sendiri, aktivitas pendukung ini dibagi menjadi 4 sub-aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas pendukung pengadaan, aktivitas pengembang teknologi, aktivitas manajemen sumber daya manusia, dan aktivitas infrastruktur perusahaan. Nah saya jelaskan sedikit satu persatu poin tadi, yang pertama aktivitas pendukung pengadaan atau procurement. Nah di aktivitas ini, pengadaan itu berhubungan dengan fungsi pembelian input yang digunakan pada rantai nilai perusahaan, tetapi bukan pada pembelian input bahan baku utama. Jadi kalau misalkan tadi perusahaan pengolah tahu tempe, pengadaan di aktivitas pendukung itu lebih kepada pengadaan alat-alat seperti mesin, packaging, alat-alat lab, peralatan kantor, dan lain-lain. Tapi bukan pengadaan misalkan gedelainya, minyaknya, dan lain-lain. Itu kan masuknya ke aktivitas primer. Nah kemudian kalau aktivitas yang kedua yaitu pengembangan teknologi, nah di setiap aktivitas ini penambahan nilai itu pasti memasukkan unsur teknologi. Sehingga apapun perusahaannya, kegiatan pengembangan teknologi ini sangat penting, sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan di perusahaan. Nah pengembangan teknologi yang berhubungan dengan rantai nilai itu biasanya berhubungan juga dengan pengembangan produk, fitur-fitur yang mendukung keseluruhan proses rantai nilai, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya seperti itu. Nah yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Nah tentu ya kalau misalkan tidak ada manusia, tidak ada pengelolaan sumber daya manusia yang baik, sebaik apapun sistem operasi atau aktivitas primer yang berjalan di suatu perusahaan, tentu nggak akan berjalan lancar. Sehingga di sini perlu adanya manajemen sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan primernya. Nah yang terakhir, aktivitas pendukung yang keempat adalah infrastruktur perusahaan yang terdiri dari infrastruktur umum, kemudian perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, dan lain-lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan lancar kegiatan aktivitas primernya tanpa adanya dukungan dari aktivitas pendukungnya. Oke, baik. Berarti Ibu ya, selain ada aktivitas premier, ada rantai nilai di perusahaan juga yang didukung oleh aktivitas pendukung tadi ya Ibu ya, seperti yang Ibu sudah jelaskan ya, seperti di pengadaan pengembangan teknologi, manajemen SDM, dan infrastruktur perusahaannya ya Ibu ya. Nah, lalu bagaimana Ibu bisa memberikan contoh aplikasi rantai dalam agribisnis nih? Nah, tapi Ibu jangan jawab dulu ya Ibu ya, kita akan break sejenak teman-teman. Tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. At Universitas Terbuka, tradition and innovation go hand in hand. As the first distance education institution in Indonesia, Universitas Terbuka was established to provide access to higher education for all Indonesians living across the country. Financial and geographical issues as well as infrastructure challenges were among the background to establish a massive open education system. Development of higher quality and more efficient infrastructure has significantly driven Universitas Terbuka to move forward. The development of user-friendly technology and spread of mobile technology in rural areas have made a dramatic impact on the features of services and the characteristics of students. Having been promoted as the Cyber University of Indonesia, Universitas Terbuka has entered the new era of Industrial Revolution 4.0 by increasing the quality of learning services, infrastructure, and human resources. In doing so, Universitas Terbuka fosters and maintains effective strategic partnerships with domestic and foreign institutions. As a pioneer of distance learning in Indonesia, Universitas Terbuka was appointed to lead the establishment of the Indonesia Institute of Cyber Education or ICE Institute. This institution is a regulatory agency to set standards in the distance learning. Recent improvements were carried out to provide meaningful learning services and opportunities which include Year-round Registration System Pre-seasonal Programs Learning Clinic Modern Curriculum Design Enriched Learning Materials Interactive Digital Learning Materials Guided E-Learning that includes Online Tutorials Web-based Tutorials E-Lecturing and E-Seminar Online Examination and Online Proctoring Employability Skills Training And Improve Quality Assurance System The main goal of the initiatives is to improve student academic performance. Universitas Terbuka believes that constant regulatory and technological changes have created an increased focus on effective governance and quality. External reviewers and auditors, including the International Council for Open and Distance Education, ICDE, are frequently invited to provide an independent and high level of rigorous scrutiny to all aspects. In addition, through continuous research and innovation on its way to advocate for the global open education movement, Universitas Terbuka will become a globally respected open distance learning institution. The International Council for Open and Distance Education 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 Terima kasih 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 Terima kasih